hai 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 guys BKakin live Hai For Lonely kali ini akan menceritakan tentang kisah manusia kedua wajah Oh yaitu Edward modrek kisah Edward modrek atau modrek telah hilang dari sejarah kasusnya yang aneh dan tidak biasa terjadi di awal sejarah medis dan direferensikan hanya dalam dongeng yang diceritakan turun-temurun jadi cuman kisah legenda aja kayak si maling kundang kayak tangkuban perahu kayak gitu lagi guys tapi berjalan dengan waktu kisah hidupnya telah mendapat begitu banyak tambahan dan pengurangan sehingga kita sekarang tak dapat menentukan secara pasti kapan tanggal kelahirannya yang sebenarnya dan kapan kematiannya yang sebenarnya Apakah itu kisah nyata atau hanya cuman dongeng semata banyak foto yang beredar kalau kita klik di Google dengan kata kunci Edward modrek tapi itu hanyalah sebuah patung lilin untuk menggambarkan sosok Edward modrek tersebut sebenarnya tidak pernah ada foto Edward modrek yang sesungguhnya setiap kisahnya yang dapat kita temukan sekarang selalu dimulai dengan cara yang sama Edward modrek dikatakan sebagai keturunan bangsawan dan menjadi pewaris salah satu keluarga yang paling mulia di Inggris hmm pewaris salah satu keluarga yang paling mulia di Inggris ya kerajaan memang siapa lagi Pak Aus kan di Fatikan ya di Inggris ya kerajaan bener nggak dia digambarkan sebagai seorang pria yang tampan dan menawan seorang sarjana seorang musisi seorang pemuda yang memiliki anugerah yang banyak Wow perfect banget untuk jadi seorang cowok manusia ya kalau benar namun dibalik wajahnya yang tampan atau tepatnya di belakang kepalanya ada wajahnya yang kedua yang cukup buruk dan jahat jahat bukan jahat jahat katanya namun dalam versi lain wajah kedua Edward modrek dikatakan adalah wajah wanita cantik sering dikatakan bahwa wajah kedua memiliki kecerdasan sendiri dan cukup ganas dan jahat diceritakan bahwa mata wajah kedua ini akan mengikuti siapapun yang melihatnya dan bibirnya akan merepet tanpa henti namun tak terdengar suaranya menurut legenda dia akan tersenyum dan mencibir saat Edward modrek menangisi kondisinya meskipun tak ada yang tak ada suara yang pernah yang terdengar dari bibir yang tipisnya itu Edward modrek bersumpah bahwa ia seringkali tak dapat tidur mendengar bisikan kebencian kembaran jahatnya kisah Edward modrek selalu diakhiri dengan bunuh dirinya Edward modrek pada usia 23 tahun meskipun metode bunuh diri diceritakan dalam dua versi yang berbeda yang satu meminum racun dan yang satunya lagi menembakkan pistol diantara kedua mata kembaran setannya itu agar dia terlepas dari penderitaannya oke eh kalau lihat di Wikipedia itu ceritanya juga agak lain guys eh eh di Wikipedia disebutkan bahwa eh wajah duplikat tersebut tidak dapat melihat makan atau berbicara namun mengejek saat modrek sedang bahagia bayangin guys ngejek saat kita bahagia bahagia dan tersenyum saat modrek menangis jadi julid banget guys itu wajah yang keduanya itu guys terus di sana juga tertulis modrek berulang kali bumbujuk para dokter untuk mengangkat wajah iblisnya mengklaim bahwa ia membisikkan hal-hal yang hanya akan terjadi di neraka pada malam hari namun tak ada dokter yang bisa melakukannya saat itu akhirnya dia bunuh diri Oh apakah itu kisah asli atau cuman legenda ya silahkan kalian menyimpulkan ya oke sekian dari Bekhaq lakakilk life hack for lonely see you jangan lupa like and subscribe Jangan lupa subscribe ya like and share subscribe itu gratis gratis gratis